Intro Assalamualaikum pemirsa Kali ini saya pergi ke Ngawi Dari sarangan turun ke Ngawi Napa tilas Masa kecil pak suami Intro Nah di tengah perjalanan Anak-anak pada menyemal-nyemil Kita di dalam perjalanan Menuju Ngawi Di Sugui pemandangan yang indah Nah ini sudah sampai di Mauspati Tempatnya para armada Angkatan laut Nah kita sekarang sudah sampai di Ngawi Guys Ini ada monumen Ngawi Ini kayaknya peluru gitu Bisa muter-muter Bisa santik sekali Nah kita menuju Sekarang masuk ke Alun-alun Ngawi Dengan teksnya Ngawi Ramah Kotanya kecil tapi bersih Nah ini di perjalanan pak suami Sembil cerita ini daerah SMP-nya Pak Di Pak Di Budi-budi Waktu sekolah dulu Kemudian disini tempat tinggalnya pak suami Dengan keluarga Tepatnya di perumahan Dinas Disitu Di belakang pohon itu Nah Sekarang kita menuju Ke pasar Ngawi Nggak tahu mau kemana nih Pemerintah Pak suami ngasih Surprise katanya Di daerah pasalnya Sudah modern Menurut pak suami Karena Sudah lama Meninggalkan Ngawi Sekitar kurang lebih 20 tahunan ya Jadi berubah Oh ternyata kita di Van Den Bosch Museum Nah ini pemirsa Suasana di dalam Museum Van Den Bosch yang masih asri Dan terlihat sangat Apa ya Krik 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 Ini peninggalan Zaman Belanda Kita menuju Pintu masuk Museum Van Den Bosch Dari Peninggalannya saja Terlihat agak Gimana Dan kayaknya Sangat megah dulu ya Sisa-sisa Peninggalannya Tembok-temboknya Ini sudah agak rapuh Nah ini adalah Pintu masuk Dimana ini Besi-besi Waktu untuk menutup Pintu gerbang ya Pak milis Ini kayaknya Sudah awus ya Sudah lama sekali Umurnya sudah Tuaan besi ini Daripada umur kita Kita menuju Ke Apa ini Ini pintu rahasia Daerah pertama Masuk setelah pintu Museum Van Den Bosch Disini ada Gundukan-gundukan tanah Bisa dipakai spot Untuk foto-foto Anak-anak ini Nah naik-naik Ini anak-anak Ke Gundukan tanah Nah sebelum masuk Kita cepat-cepat dulu Pemirsa ya Buat kenang-kenangan Baru pertama kali ini Kita Ke Taman wisata Ke museum Ya di luar kota Biasanya di Surabaya ya Cepat Nah Event kita jalan-jalan Tetap disini Ada larangan Untuk selfie Tanpa masker Pemirsa ya Tetap Protokol kesehatan Dijalankan Harus selalu Pakai masker Bawa handshine Taser Sering cuci tangan Cepat dulu Pemirsa Cepat lagi Cekrik Cekrik Nah Si kecil lagi Action Dia bilang Ah Kayak di penjara ya Nah Disini ada Sisa Apa ini ya Trafo-trafo lama ya Yang sudah karat Berkarat Nah Di sebelah sini Ada tempat cuci tangan Buat kita Kalau mau masuk Di Museum Pandan Bos Ini sisi Dalamnya Pemirsa Bisa saya Bayangkan Jaman dulu Begitu gagahnya Seperti kita lihat Di film-film itu Ya Pemirsa Temboknya Walaupun Ini sudah pada Kropos Mungkin Ratusan tahun Umurnya Nah Di sebelah kanan saya Disitu Kayaknya ada Spot menarik Di sebelah kiri Ada museum Kecil Pemirsa Nanti kita review Di dalam sana Nah Di sebelah kanan ini Ada pohon Tapi merambat Di tembok Sangat tua Kayaknya Pemirsa Pohon beringin Hingga akar-akarnya Nempel-nempel Di tembok Ini banyak Burung Waletnya Di sini Pemirsa Cepret 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 Pada eksen Semua Di bawah Pohon beringin Yang merayap Nah ini Di sebelah kanan Ada Apa ini Peninggalan Juga Masih gedung-gedung Memutari Museum Ini ada sumur tua Ini spot yang bagus Untuk Para muda-mudi Yang mau Prewet Pemirsa Dan memang Banyak sekali Di sini Saya ketemu Dengan para muda-mudi Yang melakukan Hal tersebut Ini tembok-temboknya Sudah rapuh Di sebelah situ Ada banyak burung darah Pemirsa Jadi di sini Kalau Pemirsa ingin Kesana Bisa membawa Atau beli Jagung Untuk menggelimalkan Burung-burung darah Dan di sebelah kiri saya Tadi Ini ada Museum kecil Di situ Ada peninggalan-peninggalan Zaman dulu juga Ada patung-patung Kemudian Kita bisa Jumpain Ada Beberapa Apa ini Foto-foto Alat-alat Zaman dulu Waktu perang Ini saya Juga agak ngeri Fotonya Patungnya Ini Tentang Sejarah Sejarah Perjuangan Di Ngawi dulu Waktu melawan Penjajah Ini Tank Miniatur tank Ini ada Sepeda zaman dulu Yang sekarang lagi Booming Pemirsa Ini patung Anak Cucu Anak Istrinya Para pejabat dulu Pejabat Belanda Ini ada Sedikit Prasasti Mengenai Silsilah One Boss Cepet Cepet Gak lupa Selfie-selfie Dulu Pemirsa Nah Setelah Capek Muter Kita Waktunya Pulang Menuju Kejarupan Lagi Sembari Mau perjalanan pulang Kita Mampir dulu Kita cerita dulu Pemirsa Disini Di tengah perjalanan Pak suami cerita Bahwa disini Adalah tempat Tinggalnya Budi Erni Budi kita Nah Kemudian Sampailah Kita Di tempat Yang bersejarah Pagi pak suami Yaitu Di Mana ini ya Oh Di SD Mana ini SD Negeri Mana ini SD Negeri 2 Ngawi 1 2 Ngawi Nah Ini Ketika Pak suami Kecil Sekolah Disini Kita Juga Nampak Gilas Di tempat Tinggal pak suami Tapi sebelum itu Kita Foto-foto Dulu Disini Seperti Kenangan-kenangan Cepret Cepret Nah Sembari Setelah Puter-puter Kita Lapor Pemirsa Kita Mampir Dulu Di Alun 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 Ngawi Disitu Ada Apa ini Cafe Atau Warung Warung Yang Sangat Terkenal Menurut Para Muda Mudi Kita Ncoba Dulu Pemirsa Setiknya Sangat Murah Pemirsa Sama Spagetinya Disini Setiknya Hanya Kurang Lebih 20 Sampai 30 An Nah Ini Spagetinya Kepedesan Si Kecil Ternyata Spagetinya Bercabe Banyak Setelah itu Kita Pulang Pemirsa Kejaruban Lagi Untuk Melanjutkan Aktivitas Selanjutnya Nanti Besok Kita Harus Nah Kanan Kiri Kami Ada Banyak Jatinya Pemirsa Hutan Jati Sangat Banyak Di Daerah Ngawi Caruban Memang Disana Padas Panas Malamnya Si Anak Anak Kepingin Food Street Nah Di Dekat Kos Kami Dekat Kos Saya Lima Lima Rumah Dari Kos Saya Ini Ada Yang Namanya Penjual Sate Jamur Atau Dan Sate Bakso Sama Sate Tahu Disini Sangat terkenal Sekali Pemirsa Rame Sekali Nah Ini Sate Tahu Bakso Sate Pentol Bakso Yang Banyak Disukai Sate Jamur Ini Sate Jamurnya Ini Bumbu Bumbu Kacang Bumbu Rahasia Itu Sambelnya Nah Ini Banyak Antrian Mereka Banyak Bawa Yang Dibawa Pulang Nah Ini Satenya Diberi Berambang Sama Potongan Daun Jeruk Satenya Dimasukkan Ke Bumbu Rahasia Jamurnya Kemudian Dibakar Setelah Kering Setelah Matang Dibungkus Dah Dikasih Bumbu Kacang Nah Waktunya Kita Santap Penyantap Di Kosnya Ibu Wow Anak-anak Excited Banget Penasaran Dengan Sati Jamur Katanya Enak Enak Katanya Kayak Ayam Kita Makan Keroyokan Malam-malam Begini Pak Suami Anak-anak Semua Pada Penasaran Yang Menambah Enak Rasa Rasa Apa Ini Jeruk Kulit Jeruk Yang Dipotong Itu Membawa Aroma Yang Segar Enak Kalau Menurut Saya Enak Karena Ada Kas Terima Terima yang paling suka Kak Bagas habis Alhamdulillah enak begitulah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat nah itulah pemirsa perjalanan kami Terima kasih telah menonton